Sekarang akan menemukan kembali kembali. Mengetahui hal tersebut, Kang Taeha segera pergi ke pavilion. Karena khawatir akan terjadi sesuatu hal buruk pada Pak Jung Woo. Pak Jung Woo mulai memasuki pavilion. Dan tak lama kemudian, Kang Taeha pun datang. Langkahnya sempat terhenti mengingatkan rasa traumanya karena pavilion tersebut adalah tempat meninggalnya ibunya. Masih dengan perasaan takut dan gelisah karena traumanya. Namun Kang Taeha pun memberenekan diri masuk demi Pak Jung Woo. Hal ini memperjelas bahwa Kang Taeha memiliki perasaan pada Pak Jung Woo. Kang Taeha segera berlari menemui Pak Jung Woo dan bersyukurnya tidak terjadi sesuatu hal buruk pada Pak Jung Woo. Di dalam ruangan yang berdebu, gelap, dan penuh kenangan buruk bagi Kang Taeha menyebabkan penyakit dan trauma-nya menjadi kampung. Melihat Kang Taeha yang kesulitan bernafas, Jung Woo pun membantu melonggarkan bajunya dengan membuka beberapa kancing ke mejanya. Namun... Pak Jung Woo tak sengaja melihat bekas operasi Kang Taeha. Hal ini membuat Pak Jung Woo sadar bahwa suaminya di masa joseon dan Kang Taeha memiliki penyakit yang sama. Seiring berjalannya waktu, kondisi Taeha mulai menurun dan di saat yang bersamaan, Kang Taeha mendapatkan penglihatan tentang kehidupan Pak Jung Woo di masa joseon bersama suaminya. Di sisi lain, Bu Min akhirnya tahu tentang kondisi Taeha yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton!